Kita lanjutkan, saya langsung mau ke Bang Emanuel. Melihat tadi Bang, nampaknya PSI belum begitu yakin ya untuk mendukung Prabowo karena tidak kunjung dideklarasikan. Anda melihat PSI juga pasang dua kaki, Ganjar dan Prabowo? Gini, saya rasa kawan-kawan PSI ini mengerti yang namanya dihargai lah ya. Mereka tadi disampaikan juga sama Bro kita di depan, mereka sangat bangga sekali partai nomor dua terbesar di Republik hari ini, Partai Girindra dengan kepimpinannya Pak Prabowo datang ke markas atau DPP-nya kawan-kawan Bro PSI. Itu sebuah langkah yang luar biasa, partai besar mengunjungi partai anak muda yang baru menjalankan namanya proses politik gitu. Karena saya melihatnya PSI ini kan partai seperti mawar yang berkembang tapi yang tidak diinginkan. Ini makanya kemarin saya kaget juga. Yang tidak diinginkan oleh siapa Bang? Ya saya gak tau lah, saya tidak mau menyebutkan partai mana karena nanti saya akan menghina partai yang merasa lebih besar dari PSI. Tapi saya yakin sekali dengan hadirnya PSI ini, ini kan sesuatu yang luar biasa untuk pendidikan politik kaum muda. Pendidikan kaum muda, kita tahu kaum muda itu anak muda itu butuh yang namanya eksistensi. Problem eksistensi itu, itu menjadi problem di anak muda. Nah, saya melihat hari ini keberadaan mereka seakan-akan sepertinya, sepertinya dinegasikan oleh kemarin yang coba mereka harapkan bisa bisa mendapatkan sebuah perhatian. PD Perjuangan gitu sebut saja. Jangan disebut, nanti ngamuk-ngamuk gitu. PDG nanti kalau Bangka Fitra sih ngamuk-ngamuk. Tapi ada tuh yang satu lagi tuh, anggota dewan yang kerja marah-marah tuh. Dan kita mau ya, partai-partai anak muda ini, partai anak-anak muda kayak PSI ini, biarlah tumbuh kembang. Tapi tetap namanya berpolitik itu ada proses, tidak mudah. Gak mudah seperti yang ya kita bayangkan, berpolitik kemudian berdemokrasi lantas menjadi ketua umum, gak. Itu ada proses panjang. Dan PDIP, proses itu sudah dilakukan oleh PDIP. Dan Gerindra juga merasakan proses itu semua. Menjadi besar itu tidak mudah. Menjadi besar itu catatannya tidak mudah. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Jangan hanya karena Mas Kesang masuk menjadi ketua umum PSI, kemudian dia besok langsung besar itu susah. Gak mungkin, saya akan katakan itu tidak mungkin. Kalaupun saya katakan tidak mungkin untuk memotivasi mereka untuk menjadi hal yang mungkin. Karena biar gimana pun, yang namanya partai itu harus lahir dari proses yang sangat-sangat selektif. Ada proses kaderisasi, namanya kaderisasi itu. Kader, kader-kader itu inti. Nah proses intinya dia belum mendapatkan. Berarti menurut Abang, Kaisang masuk ke PSI tidak akan berpengaruh signifikan? Saya rasa belum, belum terlihat. Karena ujinya nanti di tanggal 14 Februari. Di 14 Februari itu baru bisa kita menyimpulkan. Ternyata memiliki dampak. Tapi apa yang disampaikan Habibur Roman tadi? Bahwa PSI dulu orang yang tidak pernah memperhitungkan, ternyata itu dimana-mana ada anggota dewannya. Walaupun belum sampai parlemen pusat ya, belum parlemen. Tapi dengan keberadaan PSI hari ini itu luar biasa menurut kita. Nah kita berharap anak-anak muda ini punya gagasan, punya idealisme. Tapi jangan nanti pas ujung-ujungnya seperti berlakunya anak orang tua-orang tua semua. Berlaku koruptif, berlaku yang sangat birokratif, lantas berlaku yang sangat pragmatis lah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai badan kaum muda ini diambil tapi hanya untuk merusak generasi muda selanjutnya. Karena ini berbahaya buat kita. Kayak contohnya saya dulu pernah merasakan anak muda gitu. Dulu kita ketika 98 kita punya semangat kaum muda itu luar biasa. Dan kami tunjukkan itu sampai saya, sampai tua sekarang ini saya tetap berusak untuk muda cara berpikir. Jangan sampai nanti PSI itu berpikirnya malah seperti orang tua. Secara umur muda tapi perilakunya seperti orang tua. Nah kalau ditanya apa harapan nanti kita sebagai, saya sebagai pendukung Prabowo. Kita berharap kawan-kawan PSI ini anak muda ini, ya Pak Prabowo kan punya komitmen terhadap kaum muda. Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya akan menjadi jembatan. Dan saya akan memberi jembatan emas buat kepimpinan kaum muda. Nah itu komitmen Pak Prabowo. Dan saya yakin sekali komitmen Pak Prabowo akan benar-benar beliau tunjukkan untuk anak muda ke depan. Seberapa yakin Anda PSI akan mendukung Prabowo? Ya soal yakin atau tidak ya harapan kan boleh. Dan kan mereka setahu sekali bagaimana Pak Prabowo itu ketika kawan-kawan PSI, ya anggap aja lah ya, sudah direndakan. Pak Prabowo menguruhkan tangan dengan cara yang sangat terhormat. Pak Prabowo itu menghormati mereka dengan apa? Menuruhkan tangan. Anak muda bangkit. Anak muda bangkit. Itu luar biasa Pak Prabowo. Itu simbol pesan dari toko yang hari ini saya lihat, yang saya dukung, memberi ruang dan kesempatan untuk kaum muda untuk bangkit. Dengan apa? PSI. Si Sejan Bro tidak perlu mengemis untuk mendapatkan dukungan. Jangan, anak muda nggak boleh mengemis. Anak muda tidak boleh mengemis. Karena kekuasaan itu bukan cara mengemis merebutnya. Dengan cara berjuang dengan mengepalkan tangan. Di sini ada anak muda bang. Kita libatkan sebelum ke Bang Ginting dan juga Bang Kodaria. Bang Kodaria, kita libatkan mahasiswa yang ingin bertanya. Silahkan dengan pertanyaannya. Selamat malam, perkenalkan saya Anjani dari BEMVICOM Universitas Mercubwana. Saya ingin bertanya kepada Bang Diki dari PSI. Apakah Mas Kaisang ini menjadi ketum PSI ini merupakan suatu pilihan yang efektif bagi partai itu sendiri? Karena yang kita ketahui bahwa Mas Kaisang ini sebelumnya kan belum pernah ada atau belum pernah terjun lah ke dunia politik ini. Apalagi prosesnya dilakukan secara kerabitan. Dalam waktu hitungan haris saja, beliau sudah bisa dan resmi menjadi ketum di partai itu sendiri. Terima kasih. Kerja partai politik itu kan ada empat ya. Yang pertama adalah kerja elektoral. Kedua adalah kerja ideologis. Ketiga adalah kerja organisasional. Lalu yang keempat adalah kerja administratif. Kalau biasanya secara bahasa umum efektif kerja partai itu biasanya kerja elektoral. Tentu kita gak bisa bohong bahwa masuknya Mas Kaisang ke PSI. Di sini ada insentif elektoralnya untuk PSI. Pasti ada. Saya ambil contoh. Kemarin itu yang terdaftar ya, Relawan Jokowi. Ada 137 organ relawan yang terdaftar untuk hadir di acara deklarasi. Namun kemudian yang datang 200 organ Relawan Jokowi. 200 ya, katakan 200 lebih. Nah, inilah yang tadi saya katakan apa namanya insentif elektoralnya tadi. Kalau misalnya ini kita berpikir instan. Tapi tentu gak hanya itu. Tadi mbaknya siapa tadi namanya, sorry. Anjani. Anjani, ya. Mbak Anjani betul. Bahwa gak mungkin juga. Hanya itu yang bisa kita andalkan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Kaisang ke depan. Tadi saya baru aja loh. Sebelum dari sini ya, baru aja meeting dengan Mas Kaisang tadi. Itu adalah meeting kami yang pertama ya. Jadi yang beliau lakukan pertama. Itu bukan memberikan instruksi. Tapi mendengarkan kita. Ini luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi pas baru membuka rapat. Dia bilang saya ingin kenal. Oke, kenalan satu-satu. Yang kedua, saya ingin mendengarkan. Saya gak mau ngomong apa-apa di sini. Saya ingin mendengarkan dulu. Itu yang kedua. Nah, kalau ini kita sandingkan kemudian. Dengan apa yang menjadi pidato Mas Kaisang kemarin. Beliau mengatakan saya siap untuk memimpin konsolidasi PSI di seluruh Indonesia. Dan beliau mengulang sebanyak dua kali. Terutama di daerah, kabupaten, dan perdesaan. Karena itulah kelemahan PSI. Itulah kelemahan PSI. Jadi kalau misalnya saya melihatnya ya. Apa yang sudah dipikirkan oleh Mas Kaisang. Itu adalah pemikiran efektif. Artinya kayak begini. Tahun 2019. Setelah PSI mendeklarasikan kegagalan kami masuk ke Senayan oleh Sis Grace Natali. Yang waktu itu masih menjadi ketua umum ya. Kami melakukan semacam evaluasi. Termasuk saya ikut di dalamnya. Kami melakukan evaluasi itu di Bogor. Pada saat di Bogor, kami petakan suara-suara itu. Dan yes, kami hanya populer di kalangan perkotaan. Kami hanya populer di kalangan mereka yang berusia antara 25 sampai dengan 35. Misalnya seperti itu ya. Dan hanya perkotaan saja. Dan Mas Kaisang ketika dia mengatakan bahwa kita harus masuk sampai ke pelosok-pelosok hingga dua kali. Bahkan kata kota itu gak disinggung oleh Mas Kaisang. Dan tadi ini di follow up lagi oleh Mas Kaisang di dalam rapat tadi ya. Dan memang saya harus kesini. Jadi kesimpulan rapat itu tadi saya gak ikut ya. Karena rapat masih berlangsung waktu saya kesini. Tapi Kaisang gak marah ya Bang Ukiah. Kita boleh ke Bang Udari dulu ini. Gak, tapi kesimpulan saya sebentar. Kesimpulan saya adalah kalau memang Mas Kaisang gak punya kapasitas tersebut. Beliau itu tanpa diberitahu gak mungkin bisa langsung mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan-kelemahan PSI. Kurang lebih seperti itu, Mbak Anjani jawabannya. Bang Udari, akan mengubah konstelasi politik tidak masuknya Kaisang ke PSI? Ya pertama begini, kalau menurut saya antara Kaisang dengan PSI, yang lebih mau siapa, yang nembak duluan siapa, hemat saya itu Kaisang. Kenapa begitu? PSI ini, kalaupun dia mau sama Kaisang, kalau Kaisang gak mau, dia gak bisa juga. Saya kira kalau ditanya partai itu mau toko atau tidak, pasti semua partai mau, terutama yang kemarin gak lolos PT. Tetapi kan gak semuanya dapat. Nah saya melihat Kaisang ini sebagai representasi dari generasinya, yaitu generasi Z, katakanlah begitu. Nah kita harus sadar bahwa memang zaman ini sangat berubah. Kira-kira 20 tahun ini semenjak munculnya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kita berhadapan dengan dunia yang sudah tidak sama lagi. Manusia sekarang hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Apalagi yang mudah-mudah kayak begini nih. Mungkin kalau dihitung dari 24 jam itu, atau ya anggaplah 20, tidur berapa jam sih? 12 jam, 10 jam lah paling lama ya. Sisanya 14 jam itu, jangan-jangan separuh, ini pegang HP, separuh ngomong sama temennya nih, atau sama manusia beneran. Jadi saya kira ekonomi juga sudah sangat berubah, udah gak sama dengan dulu. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar itu daftarnya sudah sangat berubah dengan 30, 50 tahun yang lalu. Sehingga memang generasi ini merasa mereka harus punya peran di dalam kehidupan, di dalam pemerintahan, dan apalagi kalau kita bicara mengenai Indonesia tahun 2045. Begitu. Jadi Indonesia tahun 2045 itu, menurut saya, ya anak-anak muda ini mau menciptakan tahun 2045 itu. Nah, kita kan kenal nih di zaman kuliah, yang namanya peradaban itu ada paling enggak empat. Satu agraris, dua industri, tiga jasa mungkin telekomunikasi, dan yang terakhir ini digital. Sebetulnya tanpa disadari, partai politik yang ada di parlemen sekarang ini, yang ada di Indonesia sekarang ini, sesungguhnya agak-agak mencerminkan tiga generasi, empat generasi itu loh, Bang Ginting ya. Saya tadi catat-catat, PNI berdiri tahun 1927, hampir 100 tahun, ya PNI yang kemudian jadi PDI kan. Partai Golkar berdiri tahun 1964, hampir 60 tahun, dan PSI berdiri tahun 2014, ya kira-kira sembilan tahun. Jadi memang sebetulnya, kalau menurut saya, enggak bisa sama itu, cara mengelola partainya itu. Saya tidak bisa membayangkan, pidato KAESANG tadi malam, disampaikan di forumnya, Partai Golkar, begitu. Atau di PD Perjuangan, yang ada begini segala macam itu. Saya enggak bisa bayangkan itu. Karena berbeda. Iya, berbeda banget. Nah, pidato KAESANG itu, kalau disampaikan di, di mana, di Golkar, itu akan aneh sekali itu. Dan dianggap barangkali, melecehkan forum atau disampaikan. Tetapi, di acara PSI, itu sesuatu yang sangat alami. Dia seperti sedang berbicara dengan, dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya, begitu. Jadi saya mau mengatakan begini, bahwa cara kita melihat KAESANG masuk ke PSI, itu jangan pakai cara melihat partai yang lain. Jangan dipakai cara untuk melihat Golkar. Jangan dipakai cara untuk melihat PD Perjuangan. Karena memang ini barang baru. Ini start up. Start up politik. Ini start up politik ini. Ini start up politik. Kalau Anda bicara Facebook, lalu Anda mengatakan, ini pendiri Facebook, pengalamannya apa? Kagak adek. Karena memang dia membuat sesuatu yang total baru, sama sekali, begitu. Dan hati-hati, ya hati-hati, sesuatu yang baru ini, di zaman yang baru, bisa jadi, mendisrupsi pemain lama. Sebagaimana, sekarang perusahaan taksi paling besar, enggak punya taksi satu pun. Iya kan? Jaringan hotel terbesar, tidak punya hotel satu pun juga. Begitu. Nah, poin kedua, ya dengan asumsi seperti itu, maka saya mau mengatakan, waspadalah, waspadalah, tahun 2024, akan ada kejutan, bisa ada satu partai baru, yang akan menjadi pimpinan di DPR RI. Segitu dulu, cukup. Endingnya lumayan penting. Bung Ginting, tapi Anda melihat tidak, masuknya kemudian Kaisang, di PSI bahkan hingga menjadi ketum, ada cawe-cawe seorang presiden tidak? Oh iya, jadi begini ya, Indonesia tidak ada tanpa demokrasi, demokrasi tidak ada tanpa politik, politik tidak ada tanpa partai politik, partai politik tidak ada tanpa aktor politik. Presiden Jokowi adalah aktor politik. Dia punya kelebihan, antara lain, di dalam menggalang informasi, dalam pengertian, dia mampu masuk ke wilayah-wilayah baru, dengan pencitraannya. Tapi ada kekurangannya, kekurangannya adalah citra cermin, dan juga soal korporasi. Kita bisa lihat. Jadi saya terkejut, terkejutnya adalah, kartu politik mulai dibuka ini. Sama siapa Bang? Kartu politik mulai dibuka oleh Presiden Jokowi. Karena? Jadi begini. Isinya apa Bang? Isi kartunya apa Bang? Kalau tadi semula, orang memperkirakan bahwa, PSI adalah partai orang muda, tapi begitu muncul Kaisang, maka tidak bisa dilepaskan dari aktor politiknya, politiknya adalah Presiden Jokowi. Jadi ada kepentingan yang sama, antara PSI dan Jokowi. Keluarga Jokowi. Itu sudah pasti itu Bang ini ya? Iya. Jadi tidak ada politik yang kebetulan. Kita bisa lihat, PSI itu, dalam pemilu 2019, hanya memperoleh sekitar 1,9 persen, atau sekitar 1,9 juta. Untuk mencapai 4 persen, elektoral threshold itu, butuh 2,2 juta. Atau tambahan 2,2 persen. Saya lihat ini pragmatisme politik, yang juga akhirnya dilakukan oleh PSI. Jadi cara politik instan, caranya adalah mengambil aktor politik yang terkait dengan kekuasaan. Sehingga jangan heran ketika orang melihat bahwa PSI adalah casingnya muda, ternyata di belakangnya ada istana yang bermain di lingkungan PSI. Bang, artinya Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Kodari tadi, bahwa jangan samakan PSI ini dengan berbagai partai lainnya. Dijawab nanti ya. Usah jadah saat lagi. Oh. terima kasih. Terima kasih.